Dengan luas sekitar 11 hektare, hutan ini kini menjadi salah satu tempat wisata edukasi berkat koleksi flora dan fauna yang beragam, dari kijang, ruswa, hingga aneka burung dan unggas. Bersama Ezi Emilda, selaku kepala UPTD Hutan Kota Muhammad Sabki, menyebutkan Hutan Kota Muhammad Sabki pada awal tahun hingga September akhir 2024. Kunjungan Hutan Kota Muhammad Sabki mencapai 31.604 orang dewasa, dan anak-anak mencapai 15.594 orang. Fasilitas yang disediakan Hutan Kota Muhammad Sabki cukup lengkap, mulai dari dua pendopo dan panggung hiburan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertunjukan. Hutan Kota Muhammad Sabki juga menyediakan 15 saung dan satu musola yang dapat digunakan gratis oleh pengunjung. Saya Ezi Emilda, saat ini sebagai kepala UPTD Hutan Kota di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabki. Untuk pengunjung untuk tahun 2024 ini, kalau sampai dengan September kemarin yang sudah kita data ya, karena kita rekap datanya kan per bulan. Untuk Oktober dan belum bisa kita rekap, karena belum habis ya. Jadi pengunjung kita yang dewasa 31.614 orang, untuk anak-anak 15.594 orang. Kalau fasilitas Alhamdulillah, Hutan Kota Muhammad Sabki di bawah UPTD Hutan Kota, Cikgu Wali Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, selama ini sudah mulai bergena terus, fasilitas umumnya sudah mulai banyak. Pertama kita memiliki karena umum salah satunya adalah pendopo. Pendopo itu bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Kita ada dua pendopo. Terus ada juga panggung jiburan untuk melaksanakan kegiatan sejenis pertunjukan. Itu kita juga memiliki beberapa saum. Kalau saum ini kita lebih kurang ada 15 saum, dan itu bisa digunakan secara gratis oleh pengunjung. Nah, saat ini kita lebih kurang ada 30 tridat yang bisa aktif digunakan oleh pengunjung. Itu kita juga ada musholah di pengunjung yang muslim. Kalau lagi berwisata, berkegiatan, kita bisa melaksanakan ibadah. Karena kan lima waktu ya, ada musholah kita ada. Terus kantin juga, lokasi parkir. Kita lumayan besar deh, bisa dilihat tadi kan. Untuk lokasi parkir, itu lebih kurang satu hektare. Itu untuk nyobil dan motor. Karena untuk lokasi di dalam sendiri itu ada 10 hektare. Kita di sini juga sering digunakan sebagai tempat penelitian, objek penelitian oleh mahasiswa maupun ada di pelajar. Terus bisa juga dijadikan tempat edukasi bagi anak-anak sekolah, dari TK sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Harapkan ke depannya, kami berharap hutan kota ini sebagai pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, yang pastinya sebagai produksi oksigen yang terdekat di Kota Jambi. Untuk fasilitas umum hutan kota Muhammad Sabki memiliki 30 toilet siap digunakan dan lahan parkir dengan luas sekitar 1 hektare. Hutan kota Muhammad Sabki juga menjadi salah satu tempat kegiatan penelitian serta tempat edukasi bagi anak-anak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. EZM Milda berharap agar hutan kota Muhammad Sabki ini menjadi tempat pelestarian lingkungan dan juga keberagaman fauna yang ada di Jambi.